Halo semuanya, selamat datang kembali di Depan Layar Podcast. Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi di Depan Layar Podcast. Apa kabar semua hari ini? Gue doain semuanya baik-baik aja. Dan gue terima kasih buat kalian semua yang udah dengerin podcast gue dari awal sampai akhir. Dan juga yang baru dengerin podcast gue hari ini. Kalau misalkan lo mau dengerin podcast gue yang sebelumnya, ada di Youtube, Apple Podcast, Spotify, dan Anchor. Dan gue mau terima kasih buat kalian yang udah DM gue, email gue, komen di Youtube, atau kontak gue luat manapun. Gue sangat berterima kasih banget buat kalian. Nah, di podcast hari ini, gue mau nanya dulu sama lo kalian semua sebelumnya. Apa sih yang lo pikirkan? Kalau misalkan lo mendengarkan sesuatu yang namanya gagal. Kegagalan. Itu merupakan sebuah hal yang mungkin semua orang gak mau. Mungkin semua orang tuh bakal menghindari yang namanya kegagalan. Mungkin semua orang bakal gak suka sama yang namanya kegagalan, atau mereka malu ketika mereka gagal. Tapi gimana kalau misalkan gue kasih tau ke lo bahwa yang namanya gagal itu merupakan sesuatu yang bisa gue bilang adalah sebuah fondasi. Sebuah fondasi untuk gue untuk sampai ke titik ini. Dan yang namanya kegagalan itu adalah sebuah fondasi untuk mencapai titik sukses. Dan dimana banyak banget orang sukses di luar sana, mereka tuh memiliki kegagalan beribu-ribu kali dalam hidupnya. Itulah kenapa. Stay tuned di podcast gue hari ini. Karena di podcast gue hari ini, gue bakal memiliki topik mengenai kenapa kalian harus lari dari kegagalan. Nah, mengenai kegagalan itu sendiri. Sebelum kita masuk ke inti dari podcastnya, mungkin ada enaknya kalau misalkan gue ceritain dulu kenapa sih kok gue ngomongin kegagalan. Apa sih latar belakang kok kenapa ya kayak biasa lah. Kenapa sih gue mau ngomongin mengenai kegagalan di dalam podcast ini. Jadi begini, ini sebenarnya merupakan sebuah request dari salah satu pendengar gue. Dan ada beberapa orang juga, oh iya gue juga mau cerita dulu sebentar. Ada beberapa orang juga yang request gue, topik-topik yang mereka mau request ke gue, tapi ada beberapa yang gak gue bisa kabulkan. Kenapa? Karena gue tuh di podcast ini, gue gak mau sembarang ngomong. Gue gak mau sembarang ngasih opini. Dan apa ya, gue gak mau ngasih sembarang, apa sih istilahnya kayak informasi gitu. Padahal yang belum tentu bener, belum tentu terbukti bener gitu ya. Jadi ada beberapa request yang mungkin gue tuh gak bisa ngasih dulu ke lo, gak bisa record dulu, karena gue pun belum terlalu banyak pengalaman. Karena gue belajar bahwa anak-anak seperti gue, umur-umur gue, umur 20-an, umur sebiak, sorry, baru umur 20 baru awal banget gitu ya. Itu tuh jaman-jamannya dimana lo tuh masih harus belajar dulu. Belum sharing dulu sebenernya. Jadi lo harus, gue harus gagal dulu sebenernya. Sama seperti tema hari ini gitu ya. Jadi gue harus gagal dulu, gue harus banyak yang gue gagalin dulu, baru gue dapat pengalaman. Nah, baru gue bisa sharing ke lo gitu. Jadi sorry banget buat kalian semua yang minta gue share sesuatu, tapi gue gak bisa kasih, ya karena pengalaman gue belum sebanyak itu. Simpelnya gitu. Nah, jadi sebenernya di podcast hari ini, ini sebuah request dari seseorang yang mendengarkan podcast gue, tapi ini merupakan sebuah topik yang bener-bener gue suka. Gue belum kepikiran buat bikin podcast ini, karena gue gak tau ya kenapa ya. Tapi padahal, ini tuh tema yang bener-bener penting banget buat kalian semua, dan ini adalah sebuah tema yang sangat berimpak untuk hidup gue sampai detik ini. gitu. Nah, abis itu, yang kedua itu, yang pertama kan tadi, karena ini request pendengar. Terus yang kedua, ini adalah sebuah podcast buat kalian yang dimana kalian tuh masih terus-terusan di dalam hidup ini tuh masih apa ya, kayak fokus, terlalu fokus sama hal-hal negatif gitu. Banyak banget, masih banyak banget loh, kayak gak jauh-jauh deh, kayak misalkan teman-teman gue gitu ya. yang dimana mereka tuh masih fokus sama hal-hal yang sebenernya tuh belum tentu terjadi, belum tentu bisa terjadi, yang masih overthink, yang masih punya anxiety yang berlebihan gitu ya, punya rasa insecure yang berlebihan gitu. Sehingga gue tuh mau kasih tau aja ke kalian, bahwa yang namanya kegagalan itu tidak seburuk itu. Simpelnya seperti itu. Dan abis itu, mungkin juga kalian itu masih belum bisa berdamai dengan masalah lalu kalian. Mungkin kalian masih belum bisa memaafkan diri kalian sebelumnya, yang waktu itu masih sering gagal, lo masih, apa ya, kayak sakana kan benci sama diri lo yang sebelumnya. Benci sama diri lo yang gagal di masa lalu, sehingga ketika lo ingin mau, apa ya, ingin mengerjakan sesuatu lagi, ingin mencapai sesuatu, lo itu udah mikir yang gak-gak duluan, lo udah mikir sesuatu yang negatif duluan. Gitu, sehingga yang ada adalah lo tidak jadi mengerjakan sesuatu. Dan abis itu, yang terakhir, mungkin ada dari kalian yang masih trauma dengan kegagalan di masa lalu. Ini bukan, ini beda sama yang awal ya, yang tadi gue bilang. Kalau misalkan tadi itu, gagal karena diri lo, yang sekarang gue bilang ini, mungkin lo pernah gagal, tapi karena orang lain. Gitu. Mungkin lo pernah gagal karena, apa ya, bisa dibilang kayak hubungan lo jelek sama mantan lo misalkan. Tapi ternyata itu bukan lo yang salah, misalkan. Dan ternyata lo itu cuman di, apa misalkan, manfaatin misalkan gitu, atau diselingkuhin, atau diapain. Dan lo berpikir itu kegagalan, nah, gue tuh pengen kasih tau aja di sini, di podcast ini, ini adalah podcast yang cocok buat lo. Gitu. Nah, itu adalah beberapa alasan kenapa gue mau ngomongin tentang kegagalan di podcast ini. Nah, sekarang kita langsung masuk ke isinya, kita langsung masuk ke inti dari podcast hari ini. gue mau bedain dulu dua hal yang berbeda. Kegagalan di masa lalu dan kegagalan di masa depan atau yang akan datang. Jadi gue bakal bedain kegagalan itu ada berapa? Ada dua. Yang pertama di masa lalu, yang kedua adalah di masa depan atau yang akan datang. Yang pertama, kegagalan di masa lalu, itu ada dua hal. Yang dimana kegagalan yang dihasilkan oleh diri lo atau mungkin kegagalan yang ada faktor eksternal ya. Yang kayak tadi gue bilang tentang mantan lo, misalkan, lo diselingkuhin misalkan. Nah, kalau misalkan yang kegagalan karena sendiri, ya mungkin karena lo salah melakukan sesuatu, lo menyakiti hati orang lain, atau lo gagal dalam sesuatu hal tentang apa misalkan, pelajaran, bisnis, kerjaan, atau apapun, nah itu adalah kegagalan yang diciptakan oleh diri lo sendiri. Sementara kegagalan di masa depan atau yang akan datang adalah kegagalan yang lo ungkit-ungkit terus di dalam otak lo yang sebenarnya belum tentu terjadi. Jadi, istilahnya bisa dibilang kayak overthink. Tapi, lo selalu fokus sama kegagalan, lo selalu fokus sama failure yang mungkin sebenarnya tuh belum tentu bisa terjadi di masa depan. Gitu. Jadi, gue bakal bagi dulu kegagalan itu ada dua biji, ada dua tipe. Gitu. Nah, kalau misalkan kita ngomongin yang namanya kegagalan, gue pun punya dua kegagalan. Gue juga punya kegagalan di masa lo, dan gue juga sering memikirkan kegagalan di masa depan. Tapi, gue bisa bilang sama lo, yang namanya kegagalan itu merupakan sebuah fondasi, merupakan sebuah base, merupakan sebuah dasar, merupakan sebuah apa ya, gue gak tahu nyari kalimatnya apa lagi. Pokoknya, ya lo ngertilah maksud gue. Jadi, yang namanya kegagalan itu adalah sebuah hal akar, akar gue deh. Merupakan sebuah akar untuk gue menjadi orang seperti sekarang. Jadi, yang namanya kegagalan itu bukan semata-mata kayak sebuah hal yang tabu di dalam hidup gue. Bukan semata-mata menjadi sebuah hal yang harus, apa ya, yang dimana gue tuh harus malu dengan hal tersebut. karena yang namanya kegagalan itu merupakan sebuah hal yang memang gue sangat suka. Justru, di dalam hidup gue, kalau misalkan gue bisa jujur, gue orang yang sering mencari kegagalan di tahun-tahun sekarang. Khususnya karena gue masih muda. Gue baru masuk 20 tahun sekarang. Tahun ini. Dan gue mencari kegagalan sebanyak mungkin. Kenapa? Gini, gue bakal ceritain cerita tentang pengalaman kegagal gue. Mungkin ada orang yang mikir kayak apa ya, oh gini, 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 gini. Ada orang yang apa ya, pernah bilang sama gue, pernah bilang sama gue di komen gitu ya, Bang, lo mantan penyiar ya? Atau pernah kerja di radio ya? Kok ngomongannya bisa sebersih ini sih? Gitu. Lo tau gak, kalau misalkan yang namanya cara ngobrol gue kayak gini, ini tuh sebenarnya terbentuk dari kegagalan. Gue sama sekali gak punya latihan ngobrol aslinya. gue megang mic aja, itu tuh baru hari ini. Ya mungkin pernah lah maksudnya sebelumnya ya megang mic, tapi untuk kan yang lain gitu kan. Tapi untuk recording seperti ini tuh baru banget bulan September tahun lalu, 2019, ketika gue menciptakan podcast ini. Kenapa gue bisa seperti ini? Ya mungkin gue juga masih banyak belajar, tapi sebenarnya banyak banget kegagalan yang gue punya. gini, yang namanya kegagalan gue, gue adalah orang yang bisa dibilang waktu dulu kan gue udah versi tanya di podcast yang sebelumnya, gue banyak banget masalah waktu jaman-jaman gue masih remaja lah, 13 tahun, 15 tahun. Sehingga yang terjadi adalah gue tuh suka mikir di dalam otak gue, gue tuh suka apa ya, gue suka banyak pikiran tiba-tiba otak gue tuh ribut aja gitu di dalam otak gue tuh di dalam kepala gue tuh otak gue ribut aja yang dimana otak gue tuh tiba-tiba mikir kayak apa yang harus gue lakukan supaya orang-orang itu memaafkan gue misalkan gara-gara gue sering nakal gitu misalkan atau enggak gue sering mikir juga gimana caranya gue bisa menjadi lebih baik ke depannya dan intinya gue adalah orang yang banyak mikir gue adalah orang yang pikirannya banyak banget gara-gara gue sering gagal di masa lalu gue sering banget diledek orang gue sering banget dibilang orang kalau gue gak bakal jadi apa-apa karena sifat gue yang nakal jaman dulu tapi ketika gue diem di kamar gue stay di kamar diem aja gue mikir kayak gitu gue berusaha untuk si pikiran gue tuh gak ngomong di dalam otak gue eh, gue gue berusaha supaya si pikiran gue itu gak ngomong doang di dalam pikiran otak gue gitu jadi gue gimana ya gue jelasin jadi gue bikin supaya si otak gue tuh apa yang lagi dipikirkan itu dia tuh ucapkan di mulut gue gitu ngerti gak misalkan gue lagi mikir ya di dalam otak gue gitu gue ngomong dalam hati gue gue ngomong kayak gimana ya nanti kalau misalkan orang-orang gak suka sama gue gak mau punya temen dong gitu misalkan nah tapi gue mencoba untuk omong sendiri gitu gue kayak ngomong sendiri tapi berdasarkan otak gue jadi kalau misalkan lo tau dulu tuh gue di kamar itu di kamar kalau misalkan lagi diem gitu ya lagi meratapi hidup gue gitu ya gue sering ngomong sendiri gitu gue sering ngomong sendiri kayak ya ampun kok hidup gini amat ya nanti gue harus gimana gue harus aduh apa namanya besok banyak tugas lagi terus orang-orang udah males sama gue terus gue harus gimana gitu kayak gue ngomong sendiri aja gitu gue ngomong sendiri aja dan gue tuh ngerasa kayak gue gak beko gue gak gue gak gila gue gak stress tapi apa ya seakan-akan gue bisa membayangkan bahwa gue tuh lagi ngomong sama seseorang gitu jadi sebenarnya kalau misalkan lo tanya kenapa gue bisa ngomong kayak gini sementara temen-temen gue extrovert dia gak bisa ngomong sendiri kayak gini recording sendiri kayak gini mungkin itu perbedaan dari pengalaman juga pengalaman gue ketika gue ngomong sendiri itu gue alirkan ke dalam microphone ini yang dimana gue record gitu jadi gue bisa bilang gue birannya bilang bahwa ketika gue record podcast gue sekarang ini gue seakan-akan membayangkan kalau ketika gue tuh lagi ngobrol sama seseorang gitu bedanya gue upload aja ke social media ke youtube gitu dan itu merupakan sebuah kegagalan yang menciptakan gue sampai di saat ini tapi itu untuk podcast doang untuk yang lainnya gimana gue pun pernah seperti itu gue adalah seseorang yang bisa dibilang apa ya independen lah orangnya gue gak suka minta tolong sama orang banyak gue lebih suka ngerjain segala sesuatu sendiri kenapa gue bisa bilang seperti itu karena gini gue tuh udah tau cara untuk naik dari apa ya cara untuk bangkit dari jatuh itu seperti apa kalau misalkan lo pendengar lama lo pasti tau tapi gue bakal recap deh waktu SD gue adalah orang yang gak tau apa-apa di dunia luar jadi gue pernah coba untuk bisnis sendiri dan akhirnya gue ditipu 1 juta anak kelas 6 SD ditipu 1 juta itu udah gede banget terus yang kedua waktu jaman-jaman SMP gue nakal banget semua orang kayak hampir gak suka sama gue dan gue discorse dari sekolah 2 hari gara-gara gue nakal waktu SMA waktu SMA itu adalah jaman-jaman dimana gue tuh greedy gue itu sangat egois dan sangat apa ya serakah sehingga apa yang gue sudah kerjakan selama 3 tahun semuanya hilang dan setelah lulus SMA gue juga masih memiliki sifat naif yang sangat besar gue masih punya idealisme yang sangat besar sehingga waktu itu gue gagal di tahun 2018 itu adalah titik terendah gue bener-bener gue ngerasa down banget tapi dari keempat kegagalan terbesar gue itu dari semua kegagalan itu gue banyak belajar dari sana gue memiliki banyak pengalaman dari sana jadi gue udah gue tuh udah inget kalau misalkan gue gagal gue harus ngapain kalau misalkan gue gagal gue harus cari apa gue harus mengerjakan apa gue harus bagaimana itu tuh gue udah tau one day gue tidak bilang kalau misalkan gue sekarang udah sukses enggak gue bilang kalau misalkan suatu saat gue pasti bakal gagal lagi podcast investment financial gue atau semua hal yang gue sedang kejar sekarang itu adalah kesuksesan kecil dalam hidup gue kecil banget enggak segede apapun gitu belum sampai gue jadi orang tajir atau jadi orang paling terpandang itu enggak tapi menurut gue itu adalah kesuksesan kecil yang di jaman dulu tuh gue bener-bener pengen untuk sampai ke titik ini gitu dan ketika gue flashback lagi gue lihat ke belakang lagi ternyata yang menciptakan gue seperti ini tuh adalah kegagalan gue sendiri gitu dan gue tau one day gue bakal gagal lagi gue tau one day gue bakal punya kegagalan lagi gue bakal punya pengalaman yang harus gue pelajari lagi dari kegagalan gue dan gue tau bagaimana caranya kalau suatu saat nanti gue gagal gue bangkit lagi tuh caranya harus seperti apa gue udah hafal gue udah inget gitu jadi gue tuh tidak pernah memikir kayak oke gue udah sukses sekarang gue udah berhasil terus gue enggak bakal gagal lagi enggak tapi yang lebih pentingnya adalah gue punya pengalaman gimana caranya gue bangkit lagi dari kegagalan dan itu adalah sebuah hal yang apa ya bisa dibilang kayak banyak kurang tepat gitu orang-orang di luar sana mungkin lo atau mungkin keluarga lo atau mungkin teman-teman lo atau mungkin lingkungan lo masih punya perspektif atau pandangan yang namanya gagal itu lo harus malu Indonesia khususnya kita tuh punya budaya timur yang dimana lo kalau gagal lo dipanish lo kalau misalkan gagal lo dihukum lo malu lo jadi sebuah apa ya bahan lelucon untuk sekitar lo itu adalah sebuah hal yang mungkin gue bisa bilang apa ya cuma ada di budaya timur serius deh budaya western atau barat mereka tuh gak punya apa ya kayak budaya kalau misalkan mereka gagal itu mereka tuh salah enggak sama sekali gue pernah cerita sama orang-orang yang maksudnya ngedengerin cerita orang-orang barat gitu ya perbedaan orang sana sama sini tuh yang kalau misalkan di sini itu di kita itu yang namanya gagal itu bener-bener harus dihindari sementara menurut gue gagal itu gak boleh dihindari gagal itu adalah seakan-akan kayak harta karun lah kayak sebuah treasure yang dimana kalau misalkan lo dapetin harta karun tersebut lo bakal banyak belajar dari hal itu dan kemudian di kemudian hari lo bakal bisa sukses lebih cepat lo bakal bisa berhasil lebih cepat dan itu adalah hal yang menurut gue masih kurang tepat di society kita karena di society kita kalau misalkan lo salah lo malu kalau misalkan lo gagal lo dipunish kalau misalkan lo gagal lo gak bakal mendapat perlakuan yang sama dari orang lain pasti ujung-ujungnya temen-temen lo atau keluarga lo bilang tuh kan bener kan gue udah bilang sama lo gitu ya enggak pasti banyak orang yang bakal ngomongi gitu tapi meskipun mereka ngomong seperti itu mereka gak bakal berpikir bahwa lo bakal bakit kembali mereka gak bakal berpikir bahwa lo bakal mencoba kembali sampai lo berhasil mereka cuma tau bahwa oke gue bener kan gue ngomong bener apa namanya gue ngomong yang bener sama lo gitu gue udah kasih tau kayak gini jangan kayak gini masih aja lo ngeyel gagal kan sekarang gitu mereka cuma tau sampai situ doang dan itulah saatnya lo harus memisahkan diri dari lingkungan seperti itu kenapa? karena mereka tidak mempercaya bahwa kegagalan itu adalah sebuah hal yang harus disyukuri kegagalan itu adalah hal atau sesuatu yang harus lo berikan appreciate atau terima kasih kepada semesta ini bahwa yang namanya kegagalan itu merupakan batu loncatan atau catalyst lah istilahnya kayak lontaran lo untuk bisa mencapai sesuatu yang lebih besar lagi sama saat nanti gitu nah kalau misalkan gue bilang yang namanya gagal dalam apa ya dalam kehidupan lo di masa lalu misalkan gue udah bikin tentang apa ya podcast yang apa itu yang berdabar dengan masa lalu inget gak gue bikin podcast yang gitu itu pun berdasarkan dengan kegagalan gue di masa lalu berdasarkan dengan pengalaman gue dan masalahnya gini tadi kan gue udah bilang tentang apa itu trauma dengan kegagalan lo pasti semua orang pasti punya trauma kalau misalkan kegagalan itu besar pasti punya tapi seiring berjalan dengan waktu gue pun pernah kalau waktu jaman-jaman gue kan gue tuh pernah banget punya titik terendah itu tahun 2018 dan setahun kemudian itu gak jaman setahun maksudnya kayak 3 bulan 4 bulan itu gue masih belum bisa move on dengan kegagalan gue gue masih malu sama gue diri gue sendiri gue masih pengen menyembunyikan diri gue sendiri dari orang lain gue masih belum bisa jadi diri belum bisa jadi diri sendiri gue kayak gitu dan ujung-ujungnya lama-lama seiring berjalannya waktu sampai detik ini gue akhirnya bisa menjadi diri gue sendiri dan it takes time literally kayak apa namanya itu butuh waktu untuk heal yourself gitu dan memang itu tidak lama tapi kalau misalkan lo bisa punya mindset atau lo bisa menenangkan diri lo terus lo ingat-ingat lagi flashback sama kegagalan lo pasti yang lo bisa belajar dari hal itu percaya deh percaya deh lo pasti bisa sembuh lebih cepat mental lo bisa sembuh lebih cepat dari sebelumnya gitu nah kita kan tadi udah bilang ngomongin tentang kegagalan lama banget ya udah lumayan lama nih lo 20 menit sebenernya podcast gue sebenernya harusnya lebih lama sih dari 20 menit entah kenapa sekarang temanya lebih meruncing semua jadi gak terlalu lama gitu ya nah yang namanya gagal itu sebenernya bukan ketika lo apa ya jatuh atau merasa gagal tapi yang namanya kegagalan itu sebenernya sesungguhnya yang namanya kegagalan itu adalah ketika lo berhenti kalau misalkan lo belum berhenti kalau misalkan lo masih mau bangkit lagi lo masih mau berdiri lagi dan mencoba lagi sampai lo berhasil itu bukan kegagalan itu namanya belajar itu namanya pengalaman dan itu lo harus bedakan dua hal tersebut kalau misalkan lo gagal sama dengan lo berhenti tapi kalau misalkan lo gagal dan lo masih mau bangkit lagi itu bukan gagal tapi belajar dua hal yang harus dupelajari dan dua hal yang harus lo ingat sampai nanti kapanpun itu lo hidup gitu sampai perpuluhan tahun lagi lo harus ingat dua hal tersebut dan yang terakhir gue mau sharing quotes dari lo pernah nonton ini gak sih kung fu panda tau gak sih si master ugwe yang apa tuh yang kura-kura itu lo nah lo kalau nonton film itu lagi ya dengerin deh si master ugwe bilang kayak kalau yang namanya kegagalan itu failure gitu ya you can either run from it or learn from it jadi intinya yang namanya kegagalan itu lo bisa belajar dari situ atau lo bisa bisa melarikan diri dari hal tersebut sorry kayaknya bukan master ugwe deh yang ngomong tapi seingat gue dari apa sih dari kartun apa ya aku lupa tapi seingat gue dari master ugwe itu dari mana gitu tapi ya intinya gitu aku malah ngomongin karakter kartun gitu kan jadi intinya si kartun itu tuh bilang kalau yang namanya kegagalan itu lo bisa lari dari hal tersebut atau lo bisa belajar dari hal tersebut gitu dan itu merupakan sebuah quote yang apa ya mungkin ketika lo kecil lo belum ngerti tentang hal tersebut tapi ketika lo sudah umur sekarang lo pasti ngerti kenapa sih si karakter itu ngomong seperti itu karena ya memang dia tuh pengen kita tuh belajar dari apa namanya sorry dia tuh pengen kalau kita tuh bisa memilih kalau kita tuh mau belajar dari hal tersebut atau kita tuh justru mau melupakan hal tersebut aja gitu gak mau belajar sama sekali gitu tapi gue yakin lo sebagai pendengar gue di podcast ini gue yakin kalian semua adalah orang-orang yang apa ya mindsetnya udah kebentuk gitu ya cara berpikir yang udah baik dan kalian mau mengimprove diri kalian sendiri untuk selama-lamanya gue yakin kalau kalian pasti bakal belajar dari kegagalan kalian dan gue ini saran gue buat apa tuh yang request podcast gue hari ini dia bilang kalau dia udah terpuruk dengan kegagalannya selama 5 tahun gini yang namanya healing yourself dari kegagalan itu gak sama semuanya ada yang setahun langsung move on ada yang 5 tahun ada yang 10 tahun itu beda-beda tergantung dari kegagalan itu sendiri tapi kalau misalnya gue bisa bilang yang namanya kegagalan itu gak bisa lo apa ya kayak gak bisa lo lupakan gitu aja gitu ngerti gak sih jadi even lo lari dari hal tersebut pun one day lo bakal inget lagi dan kalau misalkan lo belajar juga lo pasti bakal inget lagi yang jadi poin gue disini adalah lo harus bisa tau dulu dari kegagalan itu dari kegagalan yang lo alami itu apa sih yang bikin lo gagal sebab akibatnya itu apa dan kalau misalnya lo udah tau lo cari solusinya dari hal itu itu apa solusi dari maksud gue itu adalah solusi untuk mencari jalan keluarnya yang dimana gimana caranya lo melihat kegagalan itu menjadi sebuah hal yang positif tidak negatif lagi seperti ya biasanya gitu kalau misalkan lo masih berpikir negatif lo harus cari cara supaya lo bisa melihat kegagalan itu sebagai sebuah sesuatu yang positif gitu gak gampang emang susah kok yang namanya gagal itu emang gak semua orang bisa apa ya bisa cepet kok healingnya gak gue yakin orang-orang beda-beda dan oh iya lo pernah gagal gak sih di dalam hidup lo kalau misalnya lo pernah gagal coba share di komen siapa tau orang-orang lain bisa bantu kok gagalan lo bantu lo supaya bangkit lagi dari gagalan lo dan gue punya satu info buat kalian yang dengerin podcast gue hari ini sorry banget entah kenapa sorry banget ada orang beberapa yang komen di podcast gue dia curhat dia cerita ke gue panjang banget entah kenapa pas gue liat komennya di youtube itu gak ada asli deh gue tuh orangnya seneng banget nge-replay komen orang gue nge-like-in komen orang tapi pas gue buka itu gak ada gue cari di spam juga gak ada gue cari di apa tuh yang ada satu lagi itu yang apa tuh yang harus di review dulu kalau gak salah komennya itu juga nol gak ada sama sekali jadi gue nyari komen yang kalian udah ciptakan itu udah udah kalian kasih di youtube gue itu gak ada aslinya tuh gue pengen komen loh asli sorry ya kalau misalnya kalian ngeliat komen kalian gak ada lagi bukan gue delete kok asli itu bener-bener auto delete dari youtube-nya entah kenapa tapi di email gue tuh masih ada sih tulisannya gitu jadi untuk kalian sorry banget kalau misalnya ada yang komen tapi tiba-tiba gue gak bales bukan karena gue gak bales tapi di youtube itu hilang gue gak tau kemana tapi di email gue tuh ada jadi gue baca daft email aja gitu dan kalau misalkan ternyata komen dulu pertanyaan gue bakal jawab di podcast selanjutnya ya semoga gue inget gitu deh oke gitu aja podcast gue hari ini oh iya gue pengen nge-improve podcast gue nih kebetulan jadi kalau misalnya ada saran dengan podcast gue coba kalian kasih deh apa namanya sarannya gue bener-bener butuh buat meng-improve podcast gue di mana pun itu di depan layar podcast ini maksudnya gitu jadi sampai jumpa lagi di podcast depan layar selanjutnya terima kasih buat kalian yang udah dengerin podcast gue hari ini jangan lupa share jangan lupa komen di bawah kalau misalkan kalian mau curhat cerita boleh lewat email atau DM juga boleh gak banyak kok yang nge-DM gue santai aja gitu sampai jumpa lagi di depan layar podcast selanjutnya gue Joshua dan goodbye bye